Ratusan masyarakat menggelar aksi bela Palestina di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada sore ini. Tak pernah ketinggalan ratusan masa tersebut nampak mengenakan atribut-atribut hitam putih dan bendera Palestina. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari lokasi. Selamat sore. Rona seperti apa? Suasana terkini di sana? Apakah masa sudah datang ke lokasi? Kita yang sedang di volimi, baik di Gaza, di Wafah, dan di Suruh Barat. Ini memang diperkirakan berlangsung pada sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akan selesai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dimana memang sejak 5 menit yang lalu ini memang dari panitia penyelenggara ini sudah mengajak masyarakat untuk melakukan surawatan. Yang besar, maka belum baru saja, ini selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan untuk suatu strategi yang dapat kami gambarkan langsung dari kawasan Sileponat. Jakarta Pusatri dapat dilihat di belakang saya saat ini. Di ratusan dari masyarakat yang hadir pada hari ini, mereka datang dari berbagai kalangan. Mereka yang datang di wilayah Jabodetabik saja. Mereka membutuhkan mereka datang dari luar pulau juga tanah masuk dari kota Palembang. Hal ini dilakukan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari rakyat Indonesia. Dan kebanyakan dari mereka ini mengenakan berbagai macam atribut yang berwarna dominan. Mereka kebanyakan menggunakan atribut-atribut berwarna hitam, kemudian berwarna putih. Dan juga mereka mengenakan dan juga membawa bendera Palestina serta membawa bendera Indonesia juga. Mereka bahkan membawa bender-bender yang mengecam aksi Israel terhadap Palestina selama kurang lebih hampir 9 bulan lapangnya ini. Dan dari mereka ini juga nantinya akan mengikuti sampai selesai terkait apa saja yang akan berlangsung di kawasan Silangbonat pada hari ini. Nah meskipun kami belum mengetahui Gema ini seperti apa sebetulnya dan seberapa banyak masyarakat tepatnya yang hadir di Silangbonat kali ini. Tapi jika melihat dari Adimo yang ada dan juga melihat dari masyarakat yang hadir saat ini, ini Silangbonat sangat padat. Dan diperkirakan memang ada ratusan dari masyarakat berbagai kalangan yang datang ke wilayah ini. Dan meskipun demikian Gema kami juga melihat bahwa masyarakat yang datang ini meskipun sebanyak ini, ini tetap dipandu dengan tertip oleh pihak-pihak petugas gabungan termasuk dari kepolisian. Yang mana ini kami tadi juga melihat ada banyak petugas kepolisian dari Polda, Metro Jaya, kemudian Polres Jakarta, Pusat, kemudian ada juga Satpol PP Jakarta dan juga pihak-pihak lain sebagainya. Nah karena acara juga baru saja dimulai dan kami juga belum mengetahui secara rinci apa saja yang akan dijelaskan oleh paditia penjelenggara dan kemudian apa saja tuntutan yang diberikan dari masyarakat penggeleng aksi hari ini untuk kemerdekaan Palestina. Namun nantinya akan ada beberapa tokoh yang hadir di agenda di Silangbonat pada hari ini. Tokoh-tokoh yang hadir ini adalah seperti Ketua Pengarah atau mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kemudian akan ada juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, kemudian ada juga Sekjen MUI Amiruddin Nur Hidayat. Ini juga mereka juga hadir pada hari ini dan dari Sekjen MUI ini juga sebelumnya sudah mengatakan bahwa pihaknya ini mengecam keras terhadap aksi dari Israel terhadap Palestina yang selama ini terus meresahkan tidak hanya meresahkan warga Palestina saja namun juga meresahkan sumber masyarakat dunia termasuk juga maka dari itu MUI pada 2023 lalu ini juga mengeluarkan fatwa ya ini fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang mendukung penuh terhadap kemerdekaan Palestina dan juga memboikot produk-produk yang mendukung negara Israel untuk tetap bertahan hingga hari ini. Dan bahkan baru saja kemarin keluar pernyataan pada 8 Juli 2024 dari Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyatakan bahwa tentara militer Israel ini masuk dalam daftar hitam terkait pelanggaran global terhadap pembunuhan anak-anak di bawah umur. Namun sedemikian dari pihak Israel ini juga belum mengeluarkan tanda-tanda akan melakukan gencatan senjata terhadap Palestina dan bahkan sekitar 8 hingga 10 jam yang lalu ini beredar video juga di media sosial yang memperlihatkan bahwa warga Israel berdemonstrasi di ibu kotanya untuk menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera mundur dan juga menghentikan pengeboman terhadap Palestina. Nah sementara demikiannya Gemar nanti kami akan segera mengupdate terkait dengan apa-apa saja tuntutan yang akan diberikan dan juga yang akan digaungkan oleh aksi di sekitar silam Monas pada hari ini. Demikian Gemar kembali ke Anda di studio. Ya Rona terakhir apakah Anda mengetahui akan ada pernyataan sikap dari aksi nanti? Ya baik gemar nantinya ini memang akan ada pernyataan sikap dari beberapa tokoh ya ini seperti Wakil Ketua MPR kemudian Ketua dari Pengarah Agenda ini dan juga kemudian nanti juga akan ada dari Sekjen MUI memang ada sekitar 4 tokoh yang diperkirakan akan hadir dan akan memberi sambutan dan memang untuk acara ini selain tadi juga sudah bersolawatan nantinya juga akan ada terkait dengan yel-yel bersama nantinya juga setelah itu nanti juga akan ada peniupan peluit merah yang mana ini tandanya adalah untuk menyetop genosida yang ada di Palestina dari Israel begitu. Namun kami pasti nantikan bersama-sama gemar terkait dengan pernyataan tersebut karena sebelum-sebelumnya aksi-aksi yang lain termasuk aksi-aksi dari universitas dan juga beberapa tokoh ini memang menuntut beberapa hal ya ini ada sekitar 5 hingga 7 pokok materi yang dilontarkan namun pada hari ini kami masih menunggu apa saja pokok-pokok dari materi tersebut yang akan diutarakan kepada publik hari ini. Demikian gemar. Baik, terima kasih Renna Marina atas informasi Anda langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.